Badan Keamanan Laut atau Bakamla Republik Indonesia meluncurkan tiga kapal patroli karya anak bangsa di galangan kapal PT Citrasipiak Tanjung Uncang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Ketiga kapal tersebut diberi nama Lambung KN Pulau Nipah 321, KN Pulau Marose 322, dan KN Pulau Dana 323. Kapal patroli ini memiliki spesifikasi panjang 80 meter, lebar 7,90 meter, tinggi 14,5 meter. Sedangkan kecepatan mampu melaju dengan kecepatan 22 knot, dan memiliki mesin penggerak 2 unit man. Proyek pembangunan kapal tersebut menelan anggaran sebesar Rp601 miliar. Ketiga kapal tersebut merupakan bentuk hasil karya putra-putri Indonesia. Keberhasilan pembangunan kapal tersebut sebagai bukti bahwa sumber daya manusia Indonesia mampu berfungsi sebagai penyelenggaraan industri pertahanan dan keamanan nasional serta dapat mengembangkan teknologi secara maksimal. Untuk selanjutnya, KN Pulau Nipah akan ditugaskan menjaga kedaulatan Indonesia di zona barat, yakni perbatasan Indonesia dan Singapura. Kemudian KN Pulau Marore di zona maritim bagian tengah di Manado. Sedangkan KN Pulau Dana di wilayah zona timur di Ambon. Itu nanti akan seiring dengan adanya anggaran, kita akan lengkapi. Nanti kita akan lengkapi dengan meriam 30, karena kita bukan berkembur ya, kita akan hukum, dan nanti akan kita lengkapi dengan radar, urangi remote weapon system. Jadi pengendalian dari anjungan, itu bertahap. Tapi bentuk platform ini sudah sangat bagus. Saya coba kemarin kecepatan 22 maksimal, saya cikar kiri, itu hanya miring 9 derajat, dan cepat kembali. Ke kanan juga sama 9 derajat, dan cepat kembali. Bakamlah RI diharapkan dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan khususnya bagi kebutuhan operasional dalam mengembang tugas. Kehadiran tiga kapal ini tentunya akan menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya negara Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dari Batam ke Pulauan Riau, Febri Andren Amoga melaporkan.